Intro Sejak 2017 hingga 2019, Kalimantan Utara selalu berada pada urutan 5 besar Indeks Demokrasi Indonesia ID. Tercatat 2017 dengan poin 81,05, 2018 81,07 poin, dan 2019 83,45 poin. Sedangkan 2020 hasilnya belum selesai dari pemerintah pusat. Disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Edi Suharto, dengan hasil pemilihan umum Kaltara akan mempengaruhi penilaian, karena masuk dalam penilaian aspek faktor politik dari tiga aspek lainnya, yakni kebebasan sil dan lembaga demokrasi. Nah itu bakal mempengaruhi penilaian atau tidak seperti itu Pak? Kalau dilihat dari parabel, ada pengaruh, Pak. Karena disini ada sebutan partisipasi politik ya. Tapi kita optimis tidak terlalu jauh turunnya. Karena cuma berapaan aja. Karena berapa kecil aja. Diketahui pada 2020 lalu, jumlah partisipasi pemilih di Kaltara mencapai 75,52 persen, dari target 77,5 persen. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan. Tim Lipan Kaltim Tara TV para Türkiye Tim Lipan Kaltim Tara TV Tim Lipan Kaltim 2009 Tim Lipan Kaltim terrifying Tim Lipan Kaltim Terima kasih.